Hai salam perbacotan salam hangat untuk kalian semua kembali lagi bersama saya Rishi siper mana di 39 story Hai pembahasan kita kali ini masih mengenai mitologi Yunani yakni kisah pahlawan Perseus yang berhasil membunuh Medusa bagaimana kisah lengkapnya hingga kisah percintaan dari Perseus di kerajaan Argos terdapat seorang putri yang bernama Danai ia adalah putri dari Akrisios Raja Argos suatu hari disebabkan rasa kecewa atas kesialannya karena tidak memiliki seorang pun cucu ia berkonsultasi dengan Orakel Delphi namun hasil konsultasinya sangat mengejutkan Orakel meramalkan bahwa anak dari Danai cucu Akrisios akan membunuhnya suatu hari nanti Danai pada saat itu masih belum memiliki anak dan untuk menjaganya tetap begitu Akrisios memenjarakannya di menara perunggu suatu hari Zeus mendatangi Danai dalam bentuk pancuran air dan menghamilinya dari hubungan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Perseus Akrisios kaget ketika tahu bahwa putrinya melahirkan anak dari Zeus Akrisios ingin membunuh anak itu tetapi takut memicu kemarahan dewa-dewa karena membunuh keturunan Zeus dan putri kandungnya sendiri ia akhirnya menemukan suatu cara Akrisios memutuskan untuk memasukkan Danai dan Perseus ke dalam peti kayu dan membuangnya ke laut peti itu terdampar di Pulau Syrivos tempat mereka diangkat dan diselamatkan oleh seorang nelayan bernama diktis yang kemudian membesarkan Perseus hingga dewasa diktis adalah saudara dari Polidektes raja pulau Syrivos lama-kelamaan Polidektes jatuh cinta pada Danai namun Perseus sudah tumbuh besar dan selalu menjaga ibunya dari paksaan Polidektes sehingga Polidektes menyusun sebuah rencana untuk menjauhkan Perseus dari Danai ketika suatu hari Polidektes berusaha mendekati ibunya Perseus kembali melarang Polidektes akhirnya Polidektes berkata bahwa ia akan menikahi seorang gadis yang sangat menyukai kuda Polidektes pun menginginkan semua orang untuk memberikan hadiah yang sesuai kepada mempelainya Polidektes lalu bertanya pada Perseus apa yang akan kau berikan sebagai hadiah sepasukan kuda kereta kuda atau mungkin sekotak perhiasan Perseus menjawab bahwa dia tak punya apa-apa Polidektes pun menyebut Perseus sebagai orang miskin yang malas Marah karena dihina seperti itu Perseus menyatakan bahwa dia bisa membawakan benda apapun yang diinginkan oleh Polidektes Baiklah kata Polidektes Bawakan kepala Medusa untukku Perseus menyanggupi permintaan Polidektes dan segera berangkat mencari Medusa Medusa adalah seorang monster yang memiliki rambut ular dan tetapan matanya akan mengubah makhluk apapun menjadi batu Medusa merupakan salah satu dari tiga Gorgon Setelah menerima tugas itu, untuk waktu yang lama Perseus berkelana tanpa tujuan dan tanpa harapan untuk menemukan tempat tinggal para Gorgon Di tengah keputus asaannya, tiba-tiba dia didatangi oleh Dewi Athena Sang Dewi memberitahunya bahwa para Nimfa Utara akan memberikannya alat-alat untuk membunuh Medusa Dan hanya para Geragia yang mengetahui tempat para Nimfa Para Geragia adalah tiga orang perempuan tua yang hanya memiliki satu bola mata dan satu gigi yang mereka pakai bergantian Perseus merebut mata mereka dan menanyakan tempat para Nimfa Setelah diberitahu, Perseus mengembalikan mata mereka Perseus pergi ke tempat para Nimfa Di sana, para Nimfa meminjamkannya kantung kibisis untuk menyimpan kepala Medusa Pedang dari Zeus, sendal bersayap dari Hermes, dan helm kegelapan dari Hades Athena juga meminjamkannya perisai cermin Setelah mendapat berbagai senjata, Perseus pun memakai sendal bersayap dan terbang menuju sarang para Gorgon Sesampainya di sana, Perseus mengenakan helm kegelapan dan menjadi tak terlihat Karena Medusa memiliki dua orang saudari yang sama ganas Sehingga ia tidak mau wujudnya diketahui dan akhirnya dikejar oleh dua Gorgon yang lain Perseus masuk dan berjalan mundur ke arah para Gorgon, Steno, Euryale, dan Medusa yang sedang tertidur Ia melihat wujud para Gorgon tersebut melalui perisai cermin yang diberikan oleh Athena Perseus mendekati Medusa dan langsung memotong kepala Medusa dengan pedangnya Perseus lalu memasukkan kepala Medusa ke dalam kantung kibisis dan bergegas pergi dari sarang para Gorgon Menggunakan sendal bersayap Hermes Sementara itu, dari tubuh Medusa yang tanpa kepala terlahirlah Pegasus dan Crisaor Dua Gorgon lainnya terbangun karena lahirnya Pegasus dan Crisaor Namun tidak dapat menemukan keberadaan orang yang membunuh Medusa Dalam perjalanan pulang ke Serifos, Perseus mengalami banyak petualangan Di antaranya, dia melihat Atlas yang sedang memiku langit Perseus merasa kasihan dan menunjukkan padanya kepala Medusa Sehingga Atlas berubah menjadi batu dan tak lagi merasa letih Perseus terbang dengan cepat ke arah selatan Esok harinya, ia terbang melintasi gurun di Libya Beberapa tetes darah Medusa jatuh ke pasir dan muncullah sekumpulan ular berbisa di gurun itu Perseus melanjutkan perjalanannya dan melihat sebuah patung yang dirantai pada batu karang Setelah dia mati, ternyata itu bukanlah patung, melainkan seorang perempuan Perseus mendekati perempuan itu dan bertanya kenapa dia dirantai di tengah laut Gadis itu pun bercerita, dia adalah Andromeda, putri dari Kefeus dan Cassiopeia Cassiopeia pernah menyombongkan bahwa putrinya lebih cantik dari para Nereid, putri Poseidon Para Nereid mendengarnya dan melaporkan hal tersebut pada ayah mereka Sang ayah pun marah dan mengirimkan bencana serta seekor monster laut yang bernama Ketos Kekerajaan yang dipimpin oleh Kefeus Ketika Kefeus berkonsultasi pada Orakel, ia diberitahu bahwa satu-satunya harapan adalah dengan mengorbankan putrinya sendiri kepada Ketos Akhirnya Kefeus pun melakukannya Ia merantai putrinya di sebuah batu karang dan membiarkannya agar dimakan oleh Ketos Selesai ia bercerita, tiba-tiba dari laut muncullah seekor monster yang sangat besar Pertarungan antara Perseus dengan monster itu pun tidak dapat dihindarkan Dia menggunakan kepala Medusa dan seketika monster itu berubah menjadi batu Perseus lalu menghancurkan monster itu dengan pedangnya Perseus membebaskan Andromeda dan membawanya kepada ayahnya Raja Kefeus Saat bertemu dengan Kefeus, Perseus pun meminta izin untuk menikahi Andromeda Kefeus menggelar pesta untuk Perseus dan Andromeda Namun pesta itu diganggu oleh Phineus yang dulu dijanjikan oleh Kefeus untuk dinikahkan dengan Andromeda Perselisihan pun terjadi antara pendukung Phineus dengan pendukung Perseus Untuk menghentikan semua ini, Perseus pun mengeluarkan kepala Medusa Namun dia terlebih dahulu menyuruh teman-temannya untuk menutup mata mereka Sehingga Phineus dan para pendukungnya lah yang menjadi batu Perseus dan Andromeda kemudian menikah dan memiliki anak bernama Perses Perseus lalu pergi bersama Andromeda menuju Serifos Sementara Perses ditinggal untuk mewarisi tahta dari Kefeus Bersama Andromeda, Perseus kembali ke Serifos dan mengetahui bahwa ibunya dan Diktis Sedang bersembunyi di kuil karena Polidektes berusaha menikahi paksa ibunya Perseus marah atas perbuatan Polidektes selama dia pergi Perseus lalu menitipkan Andromeda pada ibunya dan bergegas menuju istana Polidektes Di istana, Polidektes dan anak buahnya tidak mempercayai bahwa Perseus telah berhasil membunuh Medusa Mereka malah menertawainya Perseus lalu mengeluarkan kepala Medusa dan mengubah Polidektes beserta anak buahnya menjadi batu Setelah itu, Perseus merasa tak lagi membutuhkan kepala Medusa Maka dia memberikan kepala itu kepada Dewi Athena yang memasangnya di tengah-tengah Aegis Tidak lupa, Perseus juga mengembalikan semua peralatan yang dia pinjam Perseus bersama Andromeda tinggal sebentar di Serifos sebelum akhirnya Perseus memutuskan untuk kembali ke Argos Tempat keluarganya berada Sementara Diktis didaulat menjadi Raja Serifos Perseus lalu memutuskan untuk kembali ke Argos menemui kakeknya Sementara sang kakek, Akrisios tentu saja ketakutan mengetahui bahwa cucunya masih hidup Padahal, Perseus tentu saja sama sekali tidak berniat membunuh kakeknya itu Akrisios pun kabur ke Larissa di Thesalia dan Perseus mengikutinya Sementara itu, Teutamides, Raja Larissa mengadakan upacara pemakaman ayahnya Dalam upacara itu diselenggarakan perlombaan olahraga Perseus ikut serta dalam kontes lempar cakram Ketika Perseus melempar cakramnya Cakram tersebut secara tidak sengaja menghantam kepala seorang pria tua yang ternyata adalah Akrisios Dengan demikian, ramalan telah terlaksana Perseus sangat berduka karena telah membunuh kakeknya sendiri Perseus sebenarnya berhak atas tahta Argos Namun dia merasa malu atas pembunuhan yang dilakukannya kepada kakeknya Akhirnya, Perseus menukarkan kerajaan Argos dengan kerajaan Tirins yang dipimpin oleh pamannya Megapentes Maka Perseus pun menjadi Raja Tirins Pada masa pemberitahannya, Perseus mendirikan kota baru yang dia sebut Mikene Kota ini pada masa selanjutnya bahkan menjadi lebih kuat daripada Tirins Andromeda memberikan Perseus seorang putri dan lima orang putra Setelah Perseus dan Andromeda meninggal Para dewa menempatkan mereka di angkasa sebagai rasi bintang Orang tua Andromeda juga dijadikan rasi bintang Salah satu keturunan Perseus yang terkenal adalah Herakles Oke, sekian pembahasan kita mengenai Perseus Yang mana sebelum dia lahir sudah diramalkan oleh Orakel Delpy Bahwa ia yang akan membunuh kakeknya sendiri Dan itu pun dengan ketidak sengajaan Niat Perseus hanya untuk mengikuti perlombaan Malah menjadi petaka dan duka untuk dirinya sendiri Bagaimana menurut kalian cuy? Apakah perbacetan kita kali ini menarik? Atau mungkin biasa saja? Silahkan tulis bacetan kalian di kolom komentar Dan untuk cerita menarik lainnya, tunggu di video selanjutnya Sekian perbacetan kita kali ini Saya Arisky Permana undur diri See you next video Stay healthy See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax